Nonsafa masih terlalu polos menulis semua surat ini saya harus segera tulis surat pengganti milik Nonsafa sebelum Pak Ghani datang Apalagi mereka ambil Buang dan senjata mereka ambil semua Apa mungkin ini kerjaan di Romy Cieska Terlalu cepat tuh ambil kesimpulan Tapi yang pasti mereka sangat terorganisir penyerangan mereka sangat rapi Iya sih Lu bener juga Halo Apa lu bilang? Oke gua paham Nanti gua hubungin kalian lagi Apa lu? Barusan gua dapat laporan Kalo bukan cuman gudang ini doang yang dapat penyerangan kan Tapi gudang-gudang lain milik anggota sindikat Itu juga dapat serangan kan Dan semua polanya sama Siapa orang-orang ini? Punya nyali juga mereka Dan sekarang Para ketua sindikat Minta kita untuk buat pertemuan darurat Oke Oke Kita harus cepat Oke Oke Ini Gue Oke Gue gak bisa terlalu lama mati di CDV Gue harus cepat ngemuin surat itu Di mana Gani menyimpan surat ya? Apa jangan nyawa dibawa sama Gani? Foto-adjirei. Selama bersama Mama Sava gak pernah kesepian kok, Pak Mama selalu jagain aku Selalu masakin apa yang aku mau Aku juga main terus sama Mama Aku kangen sekolah Tapi Mama selalu jadi guru Ngajarin Sava belajar Ini bukan surat yang dibuat Sava seperti pengakuannya Ini juga bukan tulisan Sava karena aku tahu persis Bagaimana tulisan Sava Pasti ada yang ganti surat milik Sava Sebelum Ghani membacanya Tapi siapa? Bo 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 bongong mulu Bo Kenapa sih Bo? Kayak banyak pikiran Bo lemes ya? Kalau lemes kita ke dokter yuk Bo Gain Saya gak apa-apa Bo ma Gak apa-apa tapi bengong terus Itu Kertas sama Bupen buat apaan? Anuin Saya mau nulis surat buat anak saya di kampung Bo Ya ampun Bo Hari gini masih nulis surat Kenapa gak simpel aja sih? Kan bisa ngechat Bisa DM Bisa inbox Leal sosial media Kalo gak bisa in ajarin Gak usah in Saya lebih seneng nulis surat pake kertas Lagian kan kamu tau saya gapek Dari dulu juga in tau Bo gapek Makanya in ajarin Bo Gaul Kayak in gaul Bo Iya ah Udah sana terusin kerjaan Ya ampun jangan bongong terus itu Mbo Enggak Jadi kalau ada apa-apa bilang in ya In mau beres-beres dulu di luar Ya ampun Iya Ya ampun Kasian Onsafa Sampai ketiduran disini Saya pindahin aja kali ya Nonsafa nulis apa ini? Jadi Bu Nuna masih hidup Terus yang selama ini bantu Bu Nuna dalam pelarian itu Mas Bas Nonsafa mau kasih surat ini ke Pak Gani Ya Allah Kalo Pak Gani sampai baca surat ini Bisa-bisa Mas Bas yang dalam masalah besar ini Semua juga pasti geger Kalo tau Bu Nuna masih hidup Nonsafa juga bisa kena imbasnya Karena Pak Gani akan memburu Bu Nuna Nonsafa Nonsafa masih terlalu polos Menulis semua surat ini Saya harus segera tulis surat pengganti milik Nonsafa Sebelum Pak Gani dateng Tengah 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 Terima kasih telah menonton 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 Mendingan Saya masuk ke kamar Bahaya kalau Pak Ghani lihat saya disini Nanti dia bisa curiga Sebaiknya surat ini Saya simpan apa saya bakar aja ya Coba Bu nanya Perhatiin baik-baik tulisannya non-safa Tapi ini seperti buka tulisannya Safa Dan di surat ini gak ada sama sekali yang bisa bikin kamu curigai Karena itulah Pak Ghani bersikap biasa aja sama Luli Tapi tadi non-safa sempat Ngomong sama saya bu Kalau non-safa minta maaf sama saya takut Bu Nuna sama saya marah Karena non-safa Udah menceritakan semuanya Di surat itu Tapi ya itu kembali lagi Yang bikin saya bingung adalah Kenapa tulisan non-safa Dan bahasanya non-safa bener-bener berbeda Di surat ini Bisa jadi Ada yang nuker surat ini Sebelum dibaca sama Pak Ghani Kalau emang bener ada orang yang nuker suratnya Bener-bener bahaya bu Karena orang itu tahu Semua ceritanya non-safa Sampai jumpa di video selanjutnya